Masih dalam suasana liburan, vokalis The Massive Rian luangkan waktu senggangnya untuk bercengkrama dengan anaknya. Ditemui di kediamannya di Jakarta, Rian terlihat asik saat bersendagurau dan bermain bersama Ralia yang merupakan putri selungnya. Seperti apa keseruan Rian dan Ralia kalau menghabiskan waktu berdua? Pemirsa Seleberita, ketemu lagi dengan saya Rian dari The Massive dan ini adalah Ralia. Ini anakku yang pertama, jadi karena masih mengisi suasana liburan, kalau di rumah biasanya suka main-main sama Ralia. Kita mau ngapain aja Ralia? Mau main sepeda, habis itu dengerin musik. Oke, ikutin kegiatan saya dan Ralia. Ini anakku yang kecil juga lagi mandi, nanti aku ajak juga deh. Tak hanya bermain sepeda sekaligus berkeliling, diketahui Ralia bercita-cita sebagai penyanyi dan make-up artis. Ia pun menunjukkan beberapa koleksi lagu yang sering didengarkannya. Siapa sangka putrinya yang berusia enam tahun tersebut begitu gemar untuk mendengarkan lagu dari kaset Piringan Hitam. Mengidolakan Michael Jackson sebagai musisi terhebat di dunia, Ralia tampak kegirangan hingga asik berjoget saat lagu berjudul Thriller diputar. Kira-kira apa ya yang membuat Thalia begitu antusias mendengarkan lagu melalui Piringan Hitam? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain ingin menjadi penyanyi, beredar kabar bahwa sang anak juga berkeinginan untuk menjadi seorang YouTuber. Dan cita-citanya bukan hanya bualan belaka. Ralia yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu juga sudah memiliki kanal YouTube tersendiri. Bahkan saat ini, ia sudah mendapatkan pelakat super play button dari YouTube. Disinggung perihal eksploitasi terhadap anaknya, Rian akui bahwa itu semua adalah keinginan Ralia dan tidak ada paksaan dari sang ayah. Sekarang ini kan dia juga lagi aktif. Punya konten-konten di YouTube juga kan. Tapi nggak sering di masa minggu sekali sih. Karena syutingnya juga pas dia libur sekolah. Sangat membebaskan dia sih mau jadi apa nanti. Kalau sekarang ya dia suka gambar, ya aku kayak sekarang dia lagi suka les gambar ya sayangnya. Ya kan? Gambar yaudah dia. Bukan gambar tapi art. Art ya. Art maksudnya? Gimana? Painting. Oh painting. Ya awalnya memang dia karena sering nonton YouTube juga ya. Jadi bahkan dia banyak super play button. Super play button ya. Dia yang mau. Oh dia yang mau. Mau dong punya ini channel YouTube sendiri gitu.